Intro Salam sahabat pendidikan Kristen Bertemu kembali dalam Renungan Kristen Edisi kali ini saya akan membahas tentang Berdoa dalam nama Yesus Kalau kita memperhatikan Setiap kali orang Kristen berdoa Ia selalu menutup doanya dengan berkata Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Pertanyaan menarik Dapat kita ajukan Mengapa sih orang Kristen harus berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Ada begitu banyak orang Kristen Melakukan sesuatu di dalam hidup Karena memang itu yang diajarkan Atau yang diwariskan Tanpa pernah bertanya alasan dibaliknya Mungkin ada begitu banyak orang Kristen Yang tidak memahami akan hal ini Sahabat pendidikan Kristen Lewat Renungan kali ini kita akan belajar Tiga hal tentang berdoa dalam nama Yesus Yang pertama Mari kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 13 dan 14 berkata Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku Aku akan melakukannya Supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak Jika kamu meminta sesuatu kepadaku Dalam namaku Aku akan melakukannya Dari ayat itu Kita akan melihat kataku Yang merujuk kepada Yesus Lalu siapa Yesus? Mari kita lihat 1 Timotius 2 ayat 5 yang berkata Karena Allah itu Esa Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara Antara Allah dan manusia Yaitu manusia Kristus Yesus Sementara Ibrani 7 Ayat 24 dan 25 berkata Tetapi karena ia tetap selama-lamanya Imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain Ayat 25 berkata Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna Semua orang yang oleh dia datang kepada Allah Sebab ia hidup senantiasa Untuk menjadi pengantara mereka Ibrani 8 ayat 6 berkata Tetapi sekarang ia Telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung Karena ia menjadi pengantara Dari perjanjian yang lebih mulia Yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi Sahabat pendidikan Kristen Di dalam ketiga ayat itu Dinyatakan bahwa Yesus adalah pengantara Antara Allah dan manusia Antara kita dengan Allah Dia yang menjadi imamat yang agung Yang senantiasa menghubungkan Antara kita manusia dengan Allah Antara Allah dan manusia Harus ada pengantara Karena adanya perbedaan dimensi Antara Allah dan manusia Manusia hidup dalam lima dimensi panca indera Sementara Allah ada dalam dimensi roh Yesus lah yang menjadi jembatan penghubung Antara kedua dimensi yang berbeda tersebut Tanpa penghubung atau pengantara Maka tidak ada gunanya Anda berdoa Kalau kita menyebut nama Yesus dalam doa Kita tidak sedang berbicara tentang nomenklatur Atau sistem pencatatan nama Namun kita sedang berbicara tentang siapa pribadi di balik nama itu Ketika engkau menggunakan nama Yesus Sebagai penghubung antara Allah dan kamu Maka engkau harus tahu Siapa pribadi di balik nama yang kau pakai itu Jangan berpikir tentang penyusunan kata Ejaan dalam kata dalam nama tersebut Tapi pikirkan Otoritas yang ada di balik nama itu Pribadi si pemilik otoritas tersebut Ketika kita menggunakan nama Yesus dalam doa kita Maka sesungguhnya Kita sedang menggunakan otoritas nama Pribadi di balik nama tersebut Sebab nama itu berkuasa di bumi dan di surga Lalu jangan berpikir bahwa Ketika Anda diberi kuasa Untuk menggunakan nama itu Lalu Anda dapat dengan sembarangan menggunakan namanya Engkau tidak boleh menggunakan nama Yesus Untuk kepentingan pribadi Untuk kebaikan pribadi kita Mari kita perhatikan di 1 Yohanes 5 M14 yang berkata Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya Menurut kehendaknya Ayat tersebut jelas menyatakan bahwa Segala sesuatu yang kau minta dalam doa Harus sesuai dengan kehendaknya Ketika kita menggunakan nama Yesus Dalam doa untuk kepentingan yang tidak selaras dengan kehendaknya Maka engkau tidak akan mendapatkan jawaban atas doamu Sebab ketika kita menyalahgunakan nama Yesus Maka kita kehilangan backup dari pemilik nama itu Engkau berdoa kepada Bapak tanpa didukung dari sang putra Bapak tidak pernah menolak anak Dia hanya sekali pernah menolak anak Yaitu ketika sang putra menembus dosa manusia Sang putra berdiak kepada Bapak Ya Bapak mengapa engkau meninggalkan aku Padahal sebelumnya dia berkata di dalam doanya Ya Bapak biarlah cawan ini lalu daripadaku Tetapi bukan kehendakku yang jadi Tetapi kehendakmu lah yang jadi Yesus dalam doanya meminta kepada Bapak Agar cawan itu lalu daripadanya Tetapi pada waktu itu Allah Bapak menolak permintaan Yesus Allah Bapak hanya sekali menolak permintaan dari sang putra Yaitu ketika dia menembus dosa kita Tetapi sesudah itu Bapak tidak pernah menolak permintaan sang putra Anda bisa bayangkan Bahwa ketika Anda berdoa Dan itu yang Yesus doakan Dan itu yang Yesus mintakan kepada Bapak Maka Bapak tidak akan pernah menolak apa yang diminta Dan didoakan oleh Yesus Karena Bapak sangat mengasihi anak Dan memberi respon kepada anak Kemudian memberi respon kepada kita Yang telah memberikan respon kepada Yesus Maka doamu pasti terjawab Ketika Anda menggunakan nama Yesus Dengan tanpa otoritas dari pemilik nama itu Maka doamu tidak akan berarti apa-apa Jadi Jika harus menggunakan nama itu Gunakanlah dengan cara dan maksud yang benar Yang kedua Yang kita pelajari adalah Penundukan secara total kepada Allah Kepada kehendak Allah adalah syarat doa yang dijawab Allah menghendaki penyerahan diri secara total Penundukan diri kepada kekuasaan Otoritas berbicara tentang kekuasaan Lukas 6 ayat 46 berkata Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan Tuhan Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan Ketika engkau melihat dalam kolose 3 ayat 17 Dan segala sesuatu yang kamu lakukan Dengan perkataan atau perbuatan Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapak kita Segala sesuatu yang kamu lakukan Dan perkatakan atau perbuat Lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Mengapa segala sesuatu yang kita kerjakan Segala sesuatu yang kita lakukan Segala sesuatu yang kita katakan Harus dilakukan dalam nama Yesus Perhatikanlah 1 Korintus 6 ayat 19 Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus Yang diam di dalam kamu Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri 1 Korintus 6 ayat 19 jelas mengatakan bahwa Kamu itu bukan milik kamu sendiri Kita tidak lagi menjadi milik kita Tetapi milik Yesus yang telah lunas membayar dosa kita di Kalfari Jadi jangan berkata Aku akan melakukan sesuatu Ketika Yesus mengatakan sesuatu yang berbeda Aku akan bertentangan dengan apa yang Yesus mau Aku akan bertentangan dengan apa yang Yesus firmankan Alkitab sudah menekankan kepada kita Kamu itu bukan milik kamu lagi Sebab kamu sudah dibayar lunas oleh Dara anak dombalan Ketika engkau menundukkan diri di bawah otoritas Maka kamu memiliki akses dan otoritas kerajaan di dalam doa Jadi jika engkau menjadi suami Dia berkata jadilah suami yang seperti aku kehendaki Maka engkau harus tunduk kepada apa yang Yesus katakan Jikalau engkau menjadi anak-anak Jadilah anak-anak yang seperti Allah mau Jadilah ayah seperti yang Yesus katakan Karena Yesus adalah Tuhanmu Jadilah pegawai seperti yang Yesus mau Jadi lakukan pekerjaanmu seperti untuk Tuhan Yesus menginginkan kita berada di dalam dia Dan dia di dalam kita Yohanes 15 ayat 7 berkata Jikalau kamu tinggal di dalam aku Dan firmanku tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu kehendaki Kamu akan menerimanya Sungguh luar biasa janji dan perkataan firman Tuhan Sebab jika kamu tinggal di dalam Yesus Dan firmannya tinggal di dalam kita Maka segala sesuatu yang kita minta Segala sesuatu yang kita kehendaki Akan kita terima Yang ketiga mari kita perhatikan dalam 1 Yohanes 5 ayat 13-15 Yang berkata Semuanya itu kutuliskan kepada kamu Supaya kamu percaya bahwa Kepada nama anak Allah Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya Maka doa kita akan kehilangan powernya Untuk tidak bersandar Ketika Allah Setelah melihat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!